Tugasku menemanimu Bahkan jika dia tidak mengingatkanku Aku tidak akan pernah melupakan dendam kita dari turnamen sebelumnya 8 tim yang seharusnya berkompetisi di pagi hari sudah tiba Tim Stryk duduk di samping sekte tang Wang Kier sengar dekat dengan Yu Hao berjarak sekitar 3 meter Mata Yu Hao masih tertutup dan dia tidak bergerak di kursi rodanya Seolah-olah dia tertidur Wang Kier telah melihatnya ketika dia pertama kali tiba Namun dia tidak menatapnya Ekspresi dingini wajahnya bahkan lebih intens dari sebelumnya Auranya yang ganas bisa dirasakan bahkan jika seseorang agak dekat dengannya Hai Kier Wang Dong Er duduk di sebelah Yu Hao dan menyapa Wang Kier Wang Kier hanya mengangguk pada Wang Dong Er Dan tidak mengatakan apa-apa Wang Dong Er berpakaian seperti pria sekarang Sedangkan Wang Kier mengenakan penutup Tidak mudah untuk mengatakan bahwa mereka identik Dai Wabin juga terlihat sangat dingin Tidak jauh berbeda dengan Wang Kier Sedangkan Zulu dan Wu Feng secara terbuka Memusui sekte tang Si Huanyu dan Ning Tian tanpa ekspresi Di sisi lain Zhou Xi Chen dan Cao Jin Xuan sedang mengedipkan mata pada Wang Dong Er dan Xiao Xiao sesekali Di panggung utama Yu Xi mendorong Su Tian Ran ke tempat utama Setelah merapikan kemejanya Dia duduk di sampingnya Su Tian Ran tersenyum ketika berkata Pertandingan pertama hari ini Adalah antara tim Ryu dan sekte tang Itu harusnya cukup menarik Ju Xi tersenyum dan bertanya Benarkah tim Ryu pasti akan menang Su Tian Ran memutar kepalanya untuk melihat Jing Hong Chen Dan bertanya kepala aula Hong Chen Bagaimana menurutmu Jing Hong Chen Mengerutkan alisnya Saat dia menjawab Aku pikir sulit untuk mengatakannya Ini hanya babak Ron Robin Kedua belah pihak tidak akan gugur bahkan jika mereka kalah Sulit untuk mengatakan apakah mereka Akan memberikan yang terbaik Jika mereka melakukannya Itu juga akan sulit untuk mengatakan hasilnya Kemenangan akhirnya akan diputuskan di babak tim Untuk tim Seperti keduanya yang sangat dekat Dalam hal kemampuan Babak penyisian hanyalah cara untuk menghabiskan kekuatan satu sama lain Dan meningkatkan keunggulan mereka sendiri Ini adalah cara Untuk memastikan peluang yang lebih besar Untuk putaran tim Su Tian Ran tersenyum dan bertanya Kepala aula Jing Hong Chen Apakah kamu sudah mengatur Strategi Untuk tim Ryu Jing Hong Chen Membalas senyumnya dan menjawab Sayap elang Akan selalu lemah Jika tidak belajar terbang sendiri Aku membiarkan mereka melakukan apapun Yang mereka inginkan Cucu-cucuku Telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir Sehingga mereka Dapat mengalahkan kelompok dari sekte tang Di turnamen ini Aku juga ingin melihat apa Yang akan terjadi Meskipun aku berharap Mereka tidak perlu Memberikan segalanya pada babak ini Su Tian Ran Berkata Aku bahkan lebih tertarik Pada pertempuran ini Selama dengan analisismu Mari kita tunggu dan lihat saja Wasit Sudah memasuki arena sekarang Dia mengumumkan aturan panggung Ron Robin Sebelum dia menambahkan pengumuman final Kelompok 1 Akademi Teknik Kekaisaran Ryu Melawan sekte tang Peserta Silahkan masuk Ke ruang tunggu Untuk kontestan pertama Dari babak eliminasi tunggal Silahkan melangkah Ke atas panggung Kedua tim berdiri Di waktu yang hampir bersamaan Dengan pengecualian Yu Hao Pandangan mereka bertemu Dan berjika napi tampak terbang dalam sekejap Mata Yu Hao masih tertutup Seolah-olah dia benar-benar tidur Mata wangkir sedingin es Tapi matanya terpaku pada Yu Hao Dari awal sampai akhir Dia mengurutkan kening Tanpa sedar ketika dia menyadari bahwa Dia tidak membuka matanya sama sekali Ketika sekte tang Telah kalah di putaran terakhir Dan dia sangat tidak senang Dengan keputusan mereka Apakah mereka Akan membiarkan putaran ini juga Tidak peduli Apa yang terjadi Aku akan memimpin Akademi Srik Ke babak selanjutnya Kita harus mengalahkan tim kekai seran di Yu Dan kita juga harus Mengalahkan sekte tang Apa yang harus aku lakukan Jika mereka Membiarkan putaran ini sekali lagi Pikiran masih berputar Di kepala wangkir Sementara para kontestan Memasuki ruang tunggu Dan QQ berbisik kepada jengzian Di sampingnya di kem sekte tang Apakah kamu pikir Kita bisa memenangkan ronde ini Itu Akademi Teknik Kekai seran di Yu Mereka berada Di posisi kedua Di babak sebelumnya Dan aku mendengar Mereka berada Di posisi kedua Selama dua musim berturut-turut Mereka tidak pernah kalah Dari orang lain Selain dari tim Akademi Srik Jing zian Menjawab Secara misterius Apakah itu berarti kamu Mendukung lawan Di babak ini Dan QQ berkata Tentu saja Kita kehilangan Putaran terakhir Tetapi mengapa kita Tidak mengorbankan yang ini Lebih baik Bagi kita Jika kita Menghemat kekuatan Dan energi Untuk melawan tim lain Ini babak pertama Dan jika kita Akhirnya kalah Di babak ini Dan kita semua Akhirnya terluka Dan kelelahan Bukankah itu berarti kita Akan pulang Jing zian Merasa sedikit terdiam Apakah itu berarti kamu Yakin kita memiliki Kemampuan untuk Mengalahkan tim Akademi Srik Jika kita kehilangan Babak ini Dan kalah Melawan Srik Bagaimana kita Maju ke babak selanjutnya Hanya dua tim Dari masing-masing grup Yang dapat Maju Ke perempat final Dan QQ Membelalakkan Matanya Apa Kamu pikir Sekte Tang Sebuah sekte Tanpa reputasi Sama sekali Dapat berkembang Ke perempat final Apakah kamu yakin Dengan apa yang baru saja Kamu katakan Kecuali jika masing-masing Dari mereka Sekuat kamu Bagaimana mereka Bisa maju Ke perempat final Itu tidak mungkin Pilihan mereka Yang paling optimal Adalah mencoba Yang terbaik Untuk memenangkan Beberapa putaran Di babak penyisian grup Sehingga mereka dapat Memiliki Peringkat yang baik Di akhir Jingzian tergegeh Dan berkata Aku tidak akan Begitu yakin Tentang itu Bagaimana kalau Kita bertaruh Dan QQ Selalu agak Keras kepala Dan menantang Kita bertaruh apa Bagaimana Itu akan berhasil Jingzian menjawab Kita bisa bertaruh Pada siapa Yang muncul Sebagai pemenang Di babak ini Kamu mendukung Tim Riu kan Aku bertaruh Pada sek tetang Akan memenangkan Babak ini Jika kamu menang Aku akan membawa Kamu ke hotel Paling mewah Di kota cahaya Untuk hidangan lezat Tetapi jika kamu Kalah Kamu harus bertarung Melawanku Satu lawan satu Selama Sepuluh kesempatan Yang berbeda Dan terpisah Selama Sepuluh hari Yang berbeda Elemen pemusnahanmu Cukup menarik Sudut mulut Dan QQ Bergedut Dan terbukti Bahwa dia Mengenang Kenangan yang tidak Menyenangkan Dia berunding sebentar Dan dia mengangguk Dengan penuh semangat Ketika berkata Baiklah Kalau begitu Ini sudah jadi Kesepakatan Kamu Tidak bisa menipu Aku merasa Sudah bisa melihat Makanan mewah Di depanku Jingzian berkata Dengan arogan Aku akan bertaruh Denganmu Atas nama Kemuliaan Sek tetang Jika aku kalah Jadilah itu Dan yang harus aku lakukan Hanyalah mengeluarkan Sejumlah uang Untuk mengajakmu makan Itu kesepakatan Kita berdua Tidak bisa saling menipu Si Chuo Chen Sedang Duduk di sisi Leng Jingzian Dan mulutnya bergedut Tapi matanya Setenang Biasanya Pandangannya Terpaku pada Yu Hao Pertempuran epik ini Pasti akan Menginspirasiku Dalam beberapa Cara Ini pertunjukkanmu Yu Hao Tetapi Seberapa banyak Kemampuan sejatimu Yang dapat Kamu lepaskan Dengan kondisi Tubuhmu saat ini Kedua tim Berada di dalam Ruang tunggu Pada saat ini Shou Hong Cheng Memberi isyarat Kepada salah satu Anggota Tim kekaisaran Ryu Dan pemuda Segera melompat Berdiri Dan melompat Ke panggung Kompetisi Penonton bisa Mengatakan bahwa Dia cukup tangguh Begitu dia Naik ke panggung Kompetisi Wang dong er Menepuk Yu Hao Dengan lembut Dan dia Berdiri dari Kursinya Yu Hao Akhirnya Membuka Matanya Saat dia Berdiri Matanya Dingin Dan bahkan Bisa digambarkan Muram Dan tidak Berperasaan Yu Hao Memberikan Anggukan Samar Ke Wang Dong er Tapi dia Tidak Mengatakan Apa-apa Lagi Wang Dong er Mengetuk Tanah Dengan Kakinya Dan melayang Ke panggung Kompetisi Itu Wang Dong Meng Hong Chen Duduk Di dalam Ruang Tunggu Dan dia Merasa Seolah-olah Semper air Sedingin es Baru saja Menyeram Semangat Juangnya Dan memadamkan Setengahnya Senyum Maneh Muncul di wajah Xiao Hong Chen Sepertinya Surga Surga Ada di Pihak Kita Dan itu Adalah Keputusan Yang Tepat Untuk Tidak Membiarkan Mengambil Tempat Pertama Jika Kamu Tidak Sengaja Kalah Dari Dia Kita Akan Memiliki Masalah Nyata Di Babak Selanjutnya Meng Hong Chen Menggigit Bibir Bawahnya Dan Bergumam Pelan Kalau Saja Aku Tahu Wang Dong Adalah Yang Pertama Maka Aku Akan Mengatakan Terlambat Sekarang Apa Yang Harus Aku Lakukan Xia Hong Chen Jelas Jelas Cengkel Tapi Dia Sepertinya Tidak Terkejut Dengan Reaksinya Sama Sekali Kamu Berada Di Pihak Siapa Pertanyaan Yang Harus Kita Pikirkan Adalah Apakah Kita Bisa Memenangkan Putaran Ini Mereka Bertengkar Di Pihak Mereka Sementara Wang Dong Er Dan Pemuda Ritim Riu Berjalan Ketengah Ranya Dan Berkata Ini Pertarungan Pertama Tahap Ron Robin Hati-hati Kalian Berdua Dan Cobalah Yang Terbaik Untuk Tidak Melukai Atau Melumpuhkan Lawan Kalian Aku Akan Segera Memisahkan Kalian Berdua Begitu Aku Menganggap Salah Satu Pihak Telah Menang Dan Tidak Ada Pihak Yang Terus Menyerang Kalau Tidak Aku Akan Menyatakan Pelanggar Di Disqualifikasi Apakah Mengerti Ada Terlalu Banyak Orang Yang Terluka Atau Mati Akibat Putaran Eliminasi Dan Panitia Telah Memikul Tekanan Yang Cukup Besar Wajar Jika Mereka Menuntut Wasit Untuk Menjadi Lebih Ketat Dari Sebelumnya Pemuda Riti Meriu Mengangguran Berkata Namaku Shishing Ingatlah Namaku Mungkin Itu Akan Mengikutimu Selama Sisa Hidup Mu Dia Berbalik Ketepi Di Samping Camp Saat Dia Berbicara Wang Dong Er Mengerutkan Keningnya Dan Bertanya Kepada Wasit Apakah Anak Muda Sekarang Semuanya Konyol Sudut Mulut Wasit Bergedut Bersiap Untuk Bertempur Kompetisi Ini Bergantung Pada Kekuatan Dan Kemampuan Bertarung Bukan Seberapa Kuat Mulut Mu Wang Dong Er Berkata Dengan Jelas Jangan Memihak Kalau Tidak Kau akan Menyesalinya Wasit Tertegun Sejenak Dia Telah Menjadi Wasit Selama Beberapa Putran Selama Babak Eliminasi Dan Ini Adalah Pertama Kalinya Dia Bertemu Seseorang Yang Berani Mengancam Wasit Orang Ini Cikit Keterlaluan Wang Dong Er Baru Saja Akan Berbalik Dan Kembali Ke Sisinya Sendiri Tetapi Dia Tiba Melihat Seseorang Melambai Padanya Dari Sisi Dong Er Meliriknya Tanpa Daya Dan Dia Melambai Kembali Pada Satiang Sama Sebelum Dia Mundur Kesisinya Sendiri Meng Hong Chen Langsung Menjadi Bersemangat Ketika Dia Berbalik Ke Arah Shao Hong Chen Dan Berkata Apakah Kamu Melihat Itu Saudara Yang Melambai Pada Aku Apakah Kamu Melihat Betapa Putus Asa Dan Tidak Berdayanya Dia Terlihat Jelas Bahwa Dia Tidak Ingin Menghadapi Kita Dalam Pertempuran Kita Harus Membawanya Ke Akademi Kita Setelah Kompetisi Apapun Yang terjadi Aku Bisa Bersamanya Seperti Itu Diam Kau Sangat Tergila Gila Aku Sudah Muak Dengan Mu Duduk Kau Telah Benar Benar Memperlakukan Keluarga Hong Chen Shao Hong Chen Praktis Menggeram Selembut Mungkin Mata Wang Dong Er Bertemu Mata Yu Ketika Dia Berbalik Dan Berjalan Menuju Camp Mata Yu Ho Dingin Es Pada Saat Ini Seolah Dia Dalam Keadaan Yang Berbeda Dan Dia Memberi Isyarat Padanya Wang Dong Er Mengangguk Pelan Untuk Menunjukkan Bahwa Dia Mengerti Dia Berjalan Jauh Ketepi Panggung Kompetisi Sebelum Dia Berbalik Sekali Lagi Namun Dia Bisa Melihat Tepat Ketika Dia Dimulai Apakah Kau Harus Begitu Memihak Wang Dong Er Mengerutkan Keningnya Dia Tidak Tergesa Untuk Maju Dan Matanya Berbinar Ketika Sepasang Sayap Menyilaukan Membentang Dari Belakang Punggungnya Sayap Biru Yang Sangat Besar Menutupi Seluruh Punggungnya Dan Dia Benar-benar Diselimuti Dengan Lapisan Cahaya Kebiruan Yang Indah Aura Cahaya Yang Lembat Meloncak Ke Langit Orang Pertama Yang Bergerak Adalah Shishin Yang Mewakili Tim Riu Dia Mengambil Langkah Dan Berlari Kedepan Saat Ala Jiwa Terbang Melesat Ke Belakang Tubuhnya Berasat Yang Sama Dia Meloncak Ke Langit Dan Terbang Tinggi Ke Udara Empat Garis Cahaya Putih Cemerlang Muncul Dari Balik Alah Jiwanya Menorong Tubuhnya Ke Langit Seperti Bintang Jatuh Beledak Merah Kelas 4 Melesat Ke Arah Wang Dong Er Saat Dia Meloncak Menembus Langit Wang Dong Er Mengepakkan Sayap Dengan Lembut Dan Naik Langit Bersamanya Wang Dong Er Melesat Ke Langit Seperti Panah Tetapi Adegan Aneh Terjadi Segera Setelanya Beledak Kelas 4 Tiba Berubah Arah Dan Mengikuti Di Belakangnya Peluruh Peledak Dengan Kemampuan Pelajak Itu Bukan Peluruh Kelas 4 Lagi Tetapi Mengapa Kekuatannya Terlihat Seperti Kelas 4 Otak Yoh Sedang Menghitung Dengan Cepat Di Ruang Tunggu Sek Tetang Dalam Kondisi Ini Putaran Ini Sangat Penting Bagi Sek Tetang Dan Wang Dong Er Adalah Yang Pertama Untuk Bertarung Yoh Takut Bahwa Dia Akan Kehilangan Ketenangan Dan Rasionalitasnya Karena Dia Terlalu Khawatir Dan Dia Tidak Akan Tetap Tenang Untuk Terus Memimpin Timnya Di Turnamen Oleh Karena Itu Ketika Matanya Tertutup Sebelum Ini Yang Menggunakan Salah Satu Keterampilan Penunjuman Yang Telah Dia Pelajari Dari Ahli Nujung Bencana Penat Wai Yang Disebut Sebagai Hati Diam Penunjuman Keterampilan Ini Memungkinkan Dia Untuk Memasuki Kondisi Tenang Yang Khas Dan Keterampilan Itu Sangat Meningkatkan Indranya Satu Satunya Sisi Negatif Nya Adalah Dia Tidak Akan Mampu Menghadapi Emosi Sama Sekali Pada Hari Berikutnya Dan Ia Hanya Akan Menggunakan Metode Yang Paling Rasional Dan Masuk Akal Untuk Memikirkan Sesuatu Cincin Jiwa Kedua Wang Dong Berkilau Dan Cahaya Keemasan Muncul Dari Titik Titik Cahaya Di Sayapnya Bola Cahaya Segera Bertabrakan Dengan Pledak Yang Meluncur Ke Udara Ledakan Ledakan Hebat Bisa Terdengar Dan Bola Cahaya Merah Yang Menyala Lebih Dari 10 Meter Langsung Menerangi Langit Lombang Kejut Yang Diakibatkan Oleh Tabrakan Menyebabkan Udara Di Langit Berputar Dan Berubah Bentuk Itu Peluru Peledak Kelas Lima Dan Itu Memiliki Kekuatan Yang Dekat Dengan Serangan Alat Jiwa Kelas Enam Xixing Memang Kuat Dan Canggih Xixing Mengungkapkan Lima Cincin Jiwanya Dua Cincin Jiwa Kuning Dan Tiga Ungu Yang Kontras Dengan Dua Cincin Kuning Dan Dua Ungu Serta Dua Hitam Wang Dong Er Kombinasi Cincin Jiwa Wang Dong Er Adalah Kombinasi Yang Paling Optimal Dan Dia Juga Seorang Kaisar Jiwa Ada Jarak Yang Cukup Antara Kultivasi Mereka Namun Karena Xixing Dapat Melepaskan Pelurubahan Peledak Kelas Lima Dengan Kemampuan Pelacakan Dalam Waktu Yang Singkat Kemungkinan Dia Tidak Jauh Dari Cincin Jiwa Keenam Meskipun Dia Hanya Memiliki Lima Cincin Jiwa Saat Ini Gelombang Kejut Yang Tiga Peluru Peledak Bersiul Di Udara Dan Membentuk Formasi Segitiga Di Langit Formasi Ini Benar-benar Mengunci Wang Dong Er Dan Menyegel Semuanya Saat Pangki Di Udara Wang Dong Er Tidak Tergesa Gesa Untuk Terbang Ke Atas Tetapi Lokasi Yang Dia Tujuh Sebenarnya Tempat Wasit Berada Dan Dia Melebat Teriak Awas Tolong Menjauh Wasit Menerima Wasit Dia Adalah Seorang Sagei Jiwa Tujuh Cincin Tapi Dia Masih Tidak Bisa Menahan Kekuatan Tidak Peluruh Peledak Yang Meledak Pada Saat Yang Sama Apa Yang Ingin Dilakukan Pria Dari Sekretang Ini Apakah Dia Mencoba Mati Bersama Aku Wasit Lepaskan Jiwa Belah Darinya Dengan Takjub Dan Tubuhnya Bergerak Beberapa Puluh Meter Dalam Sekejap Dia Mengubah Arahnya Dengan Anggun Keudara Saat Dia Mengecar Wasit Sutianan Berkata Dengan Jelas Bebaskan Wasit Itu Dari Tugasnya Setelah Kompetisi Dia Akan Mempermalukan Kekaisaran Dengan Menunjukkan Keberpihakannya Seperti Itu Ketika Semua Orang Menonton Betapa Bodohnya Dia Ya Cahaya Dingin Melintas Di Mata Jusi Namun Citra Dirinya Dan Wang Dong Yang Menyembuhkan Di Benaknya Saat Ini Jusi Pasti Tahu Wang Dong Adalah Perempuan Mereka Mereka Bersama Sekarang Jusi Bisa Merasakan Hatinya Mulai Berdebar Saat Pertanyaan Ini Muncul Di Benaknya Lapa Tanganmu Begitu Dingin Jusi Sutian Ran Bertanya Dengan Bingung Jusi Merasa Jantungnya Bertak Kencang Dan Berkata Dengan Tergesa Ternamen Ini Terlalu Menarik Mungkin Aku Hanya Sedikit Gugup Sutian Ran Tersenyum Kamu Tidak Bisa Mengalahkan Pemuda Itu Resek Tetang Bukan Tapi Dia Pria Paling Tampan Yang Pernah Kulihat Aku Tidak Bisa Menandinginya Bahkan Jika Aku Bisa Berjalan Jusi Tidak Bisa Menahan Tawa Apakah Kamu Iri Yang Mulia Sutian Ran Terkegedan Berkata Aku Juga Seorang Pria Bagaimana Mungkin Aku Tidak Iri Ia Mengenakan Senyum Di Wajahnya Tetapi Kilau Di Matanya Sedingin Biasanya Jusi Melanjutkan Aku Senang Kamu Iri Padaku Karena Itu Berarti Kamu Paduli Padaku Namun Tidak Perlu Iri Pada Seorang Gadis Bukan Seorang Gadis Sutian Ran Tertegun Sejenak Jusi Membungkuk Disamping Telinganya Dan Berbisik Tidak Bisakah Kamu Merasakan Bahwa Wang Adalah Seorang Gadis Bagaimana Mungkin Seorang Pria Bisa Setampan Itu Sutian Ran Masih Kanget Jadi Dia Adalah Seorang Gadis Bagaimana Kamu Mengetahuinya Jusi Tersenyum Dan Menjawab Bukankah Kamu Memintaku Untuk Menyelidiki Sekretang Orang Orang Membuat Penilaian Dari Pengamatan Mereka Ya Bukan Hanya Seorang Gadis Aku Fikir Dia Bersama Dengan Yu Hau Mereka Tinggal Bersama Setiap Hari Dan Dialah Yang Merawat Seorang Gadis Ya Dia Akan Sangat Cantik Jika Dia Mengenakan Pakaian Wanita Sutian Ran Bergumam Pada Dirinya Sendiri Namun Matanya Tiba-tiba Menjadi Kejam Dan Gana Saat Dia Berbicara Jika Aku Tidak Kehilangan Kemampuan Untuk Menjadi Seorang Pria Berapa Banyak Gadis Cantik Seperti Itu Yang Akan Aku Miliki Untuk Diriku Sendiri Demikianlah Kisah Untuk Kali Ini Sahabat Pasuk Jangan Sedih Jangan Bimbang Apalagi Galau Karena Aku Kan Selalu Menemanimu Harb Kasud fairness Tidak